Guys, sesuai dengan judulnya dan thumbnailnya Ya guys, kemarin tuh aku sempat sakit Itu gara-gara pas kita bikin video 24 jam camping di hutan itu guys Pas kita ketemu Stable guys Karena disana banyak sekali ada tumbuh rumputan Dan pas lagi hujan Mungkin banyak sekali nyamuk-nyamuk Yang pengen ke tempat yang hangat dan terang Nah, kebetulan pas tempat kita syuting kemarin tuh Paling terang dan paling hangat Dan banyak rumputnya juga Banyak juga ada binatang-binatangnya Nyamuk juga mungkin Nanguk ke ngigitnya disana Ada aku, ada bocil, ada kru Ada bocil rame guys Semua sakit deh guys ya Nah, setelah syuting itu Kita kan pulang tuh Besoknya, besok paginya bocil sekolah Pulangnya, dia lemas Langsung tidur, tumen-tumenan nih guys Biasanya kan bocil syuting dulu nih Nah, tumen dia minta Istirahat dulu Dia pengen tidur Akhirnya dia tidur Nah, pas aku tunggu si bocil istirahat Ternyata kok lama Nah, aku samperin lah ke kamarnya dia Ternyata Woi, pakai jaket dulu Oke, ayo, pakai yuk Baru tidur, baru tidur Ayo, pakai Ayo, nah Bagannya udah panas guys Lemas dia sudah Kedinginan katanya Akhirnya Langsung aku hanterin ke rumah sakit guys Pas aku Hanterin si bocil ke rumah sakit Dikasih obat-obatan gitu kan Terus besoknya lagi Makin parah lagi si bocil ini Dia udah kayak meriang, merinding Kayak, gimana aku bilang ya Kayak nyeri kakinya itu Di lutut-lututnya itu udah Kaku gitu ya guys ya Katanya si bocil guys Nah, terus besoknya Besoknya nih ya guys ya Aku yang sakit guys Masih sakit Masih sakit Cuman sekarang udah Gak inginan Iya Iya Ya nanti dikabarin aja Biasanya kalau 3 hari Masih panas Udah minum 4 Biasanya cek garas Oke Bisa-bisa aja ya guys ya Setelah aku sakit ya guys ya Itu sakitnya itu Kan karena aku tuh kan Sering menahan rasa sakitnya guys ya Kenapa? Karena biar bisa menghibur kalian semua ya guys ya Apapun sakitnya Frost Demon Selagi aku bisa menghibur kalian Aku lakuin ya guys ya Karena aku suka sekali Membuat kalian semua terhibur guys Jadi makasih sekali buat kalian semua Yang udah support Frost Demon Yang udah like video ini Yang udah subscribe Yang udah join Frost Team Karena kita yang paling solid ya guys ya Makasih buat kalian semua Para Frost Team ya guys ya Nah, yang pertama kali aku rasain Itu sama nih Gejalannya kayak si bocil guys Tapi aku belum tau Bocil ini sakitnya apa gitu kan Nah, malamnya itu Aku betul-betul kedinginan banget Kedinginan Lemes Kakiku gemeter Kayak kedinginan gitu kan Besok siangnya Kenok aku guys Gak bisa ngapa-ngapain guys Beneran guys Terus aku mesen obat Gitu kan Segala macem Gak mempan Apalagi menjelang malemnya tuh guys Di hari kedua menjelang malem tuh Wih Gak bisa tidur Bayangin aja Udah gitu harus syuting lagi guys Kalau gak salah Kita syutingnya yang mana tuh ya guys ya Lupa gue guys Soalnya ini videonya Pas aku Bikin Video yang kemah Di hutan ketemu Stemble guys Pokoknya yang itu deh Deket-deket sana Nah, setelah itu Besoknya Karena aku masih separah itu guys Aku Nyari Dokter nih Tapi kalau aku ke rumah sakit Agak takut guys Soalnya kalau aku ke rumah sakit Terus sakitnya emang parah Misalnya dibilang DB Atau tipas Atau Sikumia Atau COVID Atau apa Disuruh rawat inap Makanya aku Lebih mending Rawat diri sendiri ya guys ya Nah, karena aku takut itu Karena nanti aku takutnya Gak bisa bikin video Akhirnya aku Nyari nih dokter Yang bisa Merawat aku di rumah nih guys Akhirnya aku manggil nih dokter Jadi datang dua dokter Jadi dia bawa Infus Terus bawa booster juga Yang warna kuning guys Dan dia juga bawa suntikan Besar banget Dan dia juga bawa-bawa vitamin itu Banyak banget guys Entah vitamin apa Yang disuntik gitu ya guys ya Pertama kali pas dia suntik Karena aku takut sama jarum ya guys ya Itu aku udah ketakutan banget ya guys Gak berani ngeliat jarumnya aku guys Nggak 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 Dan pasar Dan pasar jalan Ini dari mana nih Saya tadi prakteknya di Ngamuru, kak. Tadi ke Uca Anggu, ada pasen banget. Eh, suka. Sumpah anak saya ikut, senang banget. Bisa saya puluh gitu gini-gininya ya. Ini digengem ya? Iya, digengem. Cuma dibarik lebih sempit ya. Pas disuntik darahku, banyak keluar guys. Banyak kali keluar dari sini ya guys ya. Keluar guys, keluar. Wah parah sih ya gitu ya guys ya. Banyak keluar. Aku udah takut ya guys ya. Habis itu guys ya. Belum selesai. Bawa jarum lagi dia nih dokter nih. Bawa jarum lagi dia. Disuntik lagi aku. Set. Uh. Aku suntik ya. Untuk ubat sambung sama ubat padangnya. Lomba sini siapa? Kalenda. Kalenda. Gak yang kali bisa kita lihat. Sekali suntik aja aku udah sakit ya. Ini beberapa kali guys. Gak dua kali, gak tiga kali. Kayaknya lima kali ya guys ya. Lima kali kayaknya guys. Terima kasih lah. Sudah lebih. Iya. Saki? Enggaknya disini ya Saki. Jalan lompatnya disana. Oke. Ini ubat padangnya. Oke. Kalau malam-malam panas gak apa? Terus tiap pagi siang tuh panas apa gimana? Malamnya ya. Ehm. Kemarin malamnya. Tapi semakin hari tuh semakin kayak udah mendingan sih. Cuman. Ada minuman antibiotik gak dari tiga hari yang lalu? Antibiotik gak ada ya? Ya lo kok gak tau antibiotik mana? Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ini dia besimpus. Satu jam besimpus seder banget ya. Semoga gak ada mengarah ke antivirus gitu ya. Kalau memang ada virus DB. Biasanya kan ke 4 pagi sih dia bakal panas gitu. Kalau cuma infeksi virus biasa pasti sembuh sih. Emang DB gejalanya apa ya? Panas tinggi terus menerus. Tapi ini gak kayak apa namanya? Belum gitu. Dia lebih parah dia. Panasnya tuh gak turun-turun sama sekali. Terus tinggi. Gak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya dipes malam-malam aja panas. Ada diari. Dia disertai dengan alat DB lembek gitu. DB lembek-lembek gitu. Tapi kan gak ada ya? Nah ini anti badan pengerakannya. 3 kali 1. Tadi sudah saya suntikan. Nanti ini mulai nanti malam. Keduanya minum setiap makan. Obat yang di sini. Kalau masih ada keduahan pila atau apa. Boleh lanjut. Kalau enggak stok aja. Tapi tundun panasnya lanjut dulu. Sama obat saya bukain aja ya. Inbos gak apa-apa. Mungkin besok aja. Tadi kan udah di booster. Besok mulai boleh. Kalau ini kalau muar. Kalau gak muar gak usah langsungnya. Yang paling penting itu ini. Pediotik sih sama tundun panasnya. Boleh siap 4 jam ya deh. Yang mana? Yang ini Sun Mall. Siap jam tadi kan saya sudah masukin drip-nya. Nampak udah jam 3. 3 tambah 4. Dan 7 malam di temp dulu. Kalau panas minum lagi satu. Ini sama untuk mengurangi panas dan mengurangi jiru jika. Isinya 650 ml. Ada penilaian jiru jika. Jadi dengan presi tamulnya 500. Ini aja masih tiga ya. Yang lainnya ditunda dulu. Biar gak kebanyakan. Kambil menuju. Respon tubuhnya. Mengarah ke malam. Ke tubuh jika. 5 kali bisa-bisanya. Entah dulu aku telepon bocil dulu guys. Ini guys aku foto bocil guys. Nah. Cil. Apa? Tadi katanya kamu sakit gak sekolah? Ya soalnya. Udah bising kepala gue. Ya udah siap dulu Cil ya. Nah. Abis itu guys. Pas aku disuntik gitu ya guys ya. Itu belum ada efeknya yang kelihatan guys. Itu masih bener-bener lumes banget. Itu aku takutnya itu kan hari itu belum syuting. Aku paksain tuh. Abis suntik. Syuting. Hampir pingsan aku ya. Bener. Hampir pingsan aku. Syutingnya dua lagi. Demi menghibur kalian semua. Jadi Frosdeman lakuin ya guys ya. Nah. Abis syuting. Karena lemas. Karena baru aku dapet istirahat. Jadi aku disuntiknya itu sekitar. Siang kalau gak salah ya. Siang. Itu kayaknya dua hari yang lalu deh. Dua hari yang lalu. Aku suntiknya. Terus. Suntiknya aku siang. Terus. Selesai syutingnya sore. Terus aku istirahat. Malemnya. Sekitar jam 9. Aku bangun nih guys. Bangun-bangun kalian tau gak kenapa? Bukan sakit yang kemarin lagi. Meriang ini udah tiba-tiba hilang nih guys. Nggak tau kenapa-apa. Gara-gara infusnya. Yang udah di kasih lima obat. Suntikan. Ini masih sakit nih. Masih sakit nih guys. Nah ini dia. Ini bekasnya guys. Tuh. Masih ada. Nah ini ya. Udah aku cabut nih guys. Masih ada daki-dakinya guys. Baru tadi. Barusan aku cabut nih. see. Siapa ngelitih. Tuh. Kita hadit. Masih ada diku. Sampai hati. Kita ada diku. Kepalaman aku. Kepalaman aku. Sampai hati. Projek. Ayo. Kepalaman aku. Nah ini bilangnya orang cegeltor. nah tiba-tiba nih guys ya penyakit lain datang tiba-tiba aku mencret guys pertamanya cuma sakit perut karena aku kira sakit pengen pup doang nah gak cuman sekali 5 kali guys 5 kali jadi betul-betul kayak diari 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 kok gini bingung aku nah gak cuman diari aja muntahnya juga barengan muntah diari plus muntah-muntah jadi kayak gimana ya guys habis disuntik dia keluar lewat bawah lewat keluar atas juga guys mungkin gak kuat keluar dari bawah guys dari atas juga keluar guys buh 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 ini kayaknya penyakit gak ada hilang-hilang ya guys aku berdoa tuh guys malamnya guys ini berdoa penting ya guys ya aku berdoa biar bisa menghibur kalian semua semoga aku cepat sembuh ya guys ya jadi apapun Frost Demon lakuin biar bisa menghibur kalian semua ya guys ya jadi makasih sekali lagi buat kalian yang udah nontonin Frost Diamond sampai sekarang dan sampai kapanpun juga ya guys ya makasih buat para Frost Team yang sudah like video Frost Diamond udah like semua video Frost Diamond kalian semua luar biasa guys paling solid kalian para Frost Team ya guys ya ini masih sakit tanganku tapi gak apa-apa lah aku tetap menghibur kalian semua guys tenang aja walaupun syutingnya berat jadi sebenernya aku tuh sering memaksakan diri sebenernya ya guys ya kalau gak memaksakan diri mungkin gak bisa menghibur kalian ya guys ya jadi Frost Diamond suka ngeliat orang lain terhibur itu aja sih guys makanya aku berusaha sekeras ini ya guys ya aku suka ngeliat orang lain suka intinya itu guys jadi walaupun sesakit apapun separah apapun tetep aku bakal menghibur kalian semua ya guys ya karena dari kecil juga aku suka ngajak anak-anak kecil ajak mainan menghibur boci-bocil pas aku masih kecil ya guys ya sering dulu guys sering nah sekarang aku menghibur kalian anak-anak kecil tapi akunya udah dewasa ya gak apa-apa sih semoga cepet sembuh Frost Diamond ya guys ya boci juga cepet sembuh pasti nanti ada yang nanya bang kenapa bocil gak disini kenapa ditelepon ya bocil soalnya sekolah guys jadi kemarin pas aku sontik bocil 2 hari yang lalu apa 1 hari yang lalu mungkin 2 hari yang lalu ditungannya guys ya dia udah agak sembuh terus kemarin pagi jam 5 atau jam 6 bocil pulang ke rumah orang tua karena sekolahnya bocil deket sana sekolah lah bocil terus sakit katanya bocil sana sakit panas lagi terus izin lagi pulang gak balik kesini lagi karena biarin bocil disana dulu guys biar gak kemana-mana biar energinya dia gak berkurang ya guys ya jadi biarin bocil istirahat dulu lah nah sekarang baru ini baru kemarin berarti ya guys ya yang bocil izin dari sekolahnya guys itu bocil ceritanya aku ditelepon sama mamaku katanya bocil udah ke sekolah cuma dia izin kasih tau sama mama katanya bocil sakit terus izin pulang oke aku suruh istirahat aja bocil biar di rumah ya kan biar cepet sembuh guys ya doangnya bocil juga ya guys ya tuh cicak bunyi guys cicak bunyi langsung ya guys ya nah sakit kali emang suntik nih guys bisa-bisanya guys gak tau kemarin tuh guys ya kenapa bisa 5 suntikan kayak gitu ya guys ya ini gak apa-apa nih semua dimasukin gak apa-apa emangnya gitu apalagi suntikan pertama tuh sampai berdarah guys coba buat kalian siapa tau temen kalian atau saudara kalian atau kakak kalian atau orang tua kalian atau nenek kalian ada yang dokter kalian tanya kok disuntik kayak gitu infus kok bisa keluar darah soalnya aku juga sering suntik gak sering sih guys gak sering maksudnya pernah suntik juga infus buat daya tahan tubuh juga cuman darahnya gak kayak gitu gak sebanyak ini cerut cerut ya cerut banyak guys aku sampe gak balik liat deh guys ya suntiknya kayaknya 5 kali beberapa kali tuh guys ya dimasukin obat sih dimasukin obat dimasukin obat dimasukin obat dimasukin obat dimasukin obat obat tenggorokan obat pilek obat radang obat nah banyak lah pokoknya guys gak inget ya booster ya semoga ya cepat sembuh dan sudah sembuh sih sekarang ya guys ya sudah mulai membaik sih kondisiku sekarang ya guys ya semoga cepat sembuh dan bisa membuat video-video yang bisa lebih membuat kalian terhibur lagi ya guys ya dan ya guys makasih buat kalian yang nonton video ini guys ya nah